Halo guys, ketemu lagi dengan gue Dodi Bocil Oke, kebun-kebun Nah ya Kita ketemu lagi dengan gue Dodi Bocil Channel yang seputar kuliner, review tepat, jajanan, dan bisa menambah pesan kalian semua disini Oke, nah kali ini gue bakal ngapain Gue bukan yang mau narik gondola ya, gondola yang kayak digital ini ya Pake pojok kayak gini, bukan, bukan Tapi gue bakal buat sesuatu ala-ala Indonesia banget guys, ala Indonesia banget Sama seperti kolet guys, tapi apa itu? Kita bakalan buat cindil, cindil, ya kan? Cindil apa? Cindil yang berdekat ragam rasanya guys, ya Yang berdekat ragam rasanya ya Oke, tapi jangan lupa sebelum itu Like, comment, subscribe, oke? Ke channel ini supaya lebih berkembang dan bisa lebih baik lagi guys Oke, check it out 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9, 10, 11, selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati pandan ini bisa rasa-rasanya guys rasa-rasa ya ada pandan ada coklat ada durian guys nih lagi viral durian guys santan ya jadi ya dan pastinya air ya oke nah mbak Irin juga disini dia tuh mempunyai produk yang produk produk produknya ini produk apa nih jadi punya ada kayak snap clean ga snap clean setiap ya produk sabun cuci pirin pembersih 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 baju nah itu deh ya yang mau lengkap tentang snap clean ada di kolom deskripsi guys check it out check it out dan juga ada apa jahe merah ya jahe merah A18 tuh banyak manfaatnya guys oke oke guys nah ini dia langkah-langkah awal cara gimana buatnya cindil itu guys oke check it out sih guys ada di bawah guys tuh gimana nah ini tepung ya tepungnya sekitar berapa milik 200 gram 200 gram nah ini tepung guys tepungnya raitut nah ini garam ya garam ya cukupnya halo ya udah cukupnya air air dikit-dikit uangnya ya ini kita bikin aja omkot nih guys ya oke kita bikin yang jokot nih guys nah ini duduk ada seperti ini guys ya simpel aja guys langsung dimasukin airnya ya airnya itu dikit demi sedikit ya sedikit 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 ya sampai di kalis sedikit sebentar lagi bakalan kalis ya itu simpel kan guys cukup nggak ribet-ribet guys cuman pakai tepung ketan sama garam guys garam-garam ya kan dan juga jangan lupa nih kalau udah kalis kayak begini nih kayak bol-bol gini tidahin 3 bol mangkok 3 mangkok kecil nah dibagi-bagi aja nih guys ya warna sesuai selera nah ini udah jadi 3 bagian nih guys 3 bagian tuh ya 3 3 3 ya oke ini kita sekarang kita masukin ya warna-warnanya ini seruput ha gimana langsung ya nah ini ya yang masukin nih guys ya yang rasa durian ya nih guys lihat nih suplit aja suplit tuh sudah segini aja oh ya nah ini juga nih guys nah ini juga tuh 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 segini aja ya diaduk ah oke diaduk-aduk sampai rata guys ya ini belum nih oke yang hijau kita aduk-aduk guys kita aduk-aduk sampai dia merata ya sampai kali yo oke guys ya setelah diaduk-aduk-aduk-aduk muter-muter berapa kali nah ini dia hasilnya ya tuh yang coklat-coklatnya kita bentuk ya bentuknya nih udah cuci tangan nih guys udah bersin nih guys ya oke ini dia guys cara bentuknya tuh gampang ya nah kecil aja guys ya jadi ya kita bakal sampai dia itu bentuk sesuai selera guys bentuknya sesuai selera ya yang suka gede-gede yang suka kecil-kecil ya kan ini pada suka rasa apa di sini nih ada rasa pandang coklat durian pada suka yang mana apa semuanya pada suka ya itu lebih enak kalo digabungin jadi satu oh ya kan ga pake ribut ga pake lama guys oke guys ya nah ini dia ya hasil yang dari dibut-bulutin tadi seperti apa seperti ya ya oke ini udah ya ini udah ada rasa-rasanya nih pandang coklat sama durian guys oke setelah itu naikin apa setelah itu bakalan direbusin nih guys lihat nih tuh rebus guys rebus ya tuh oke bakalan direbus oke dimasukin setelah ini ayo masukin disebar gas disebar ya pengen berantem gas disebar oke nih guys satu lagi guys ya ush nah itu deh ya oke nah setelah itu sekarang kita masukin semuanya sampe kelar sampe habis sampe dia mengambang ya mengambang dan juga kita bakalan masukin lagi yang lainnya guys oke sampe mengambang mengambang ya apa aja yang bakalan dimasukin oke gula sama santan guys ya santan apa aja boleh ya ini karadanya ya oke itu deh guys tunggu sampe mengembang alright nah ini deh guys ya tahap berikutnya guys oke setelah dia mengambang seperti ini guys lihat tuh mengambang oke nah itu deh ya selanjutnya apa ya guys gula gula ini dia gula ya gula tuh sesuai selera guys ada mau manis sedang atau enggak kalau enggak nggak pakai gula oke nah itu deh ya oke masukin kita masukin sekitar 150 ml ya atau gram ya sorry gram dan atau 5 sendok 5 sendok aja ya nah ini deh guys ya tahap selanjutnya guys oke santan oke santan nah itu ya guys ya kita udah hampir kelan nih guys ya cepat mudah ya itu aja ya oke pas pada suka yang namanya cindil 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 dari ketan putih guys oke terakhir stepnya tuh kara ya itu dia oke guys seperti apa rasanya kita saksikan ya nanti lagi oke kita lanjutin lagi alright oke guys kembali lagi dengan gue ya udah dibocil oke nah ini deh yang udah jadi makanannya guys tuh lihat tuh ya nah ini ada warna-warnanya nih guys tuh lihat tuh ya tuh ada kuning ada coklat ada hijau oke gimana kita cara buatnya guys nah ini dia hmm nice nyap 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 mantul mantul guys ini harus dicoba nih guys ya harus dicoba oke pasti pada suka yang namanya cindil ya cindil tuh asli dari Indonesia guys oke mas ketan garam udah itu aja oke tapi mau lihat lagi jangan lupa like, comment, subscribe and share video ini oke alright semoga bermanfaat sampai ketemu lagi di video berikutnya all right i rs me w 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 Sub indo by broth3rmax